Al-Fatihah 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 Yang paling tahu tentang Allah itu Allah sendiri Yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Ya Allah sendiri Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang dirinya Allah bersemayam di atas arsh Ketika Allah mengatakan untuk dirinya Misalkan Wajah Allah kekal dan abadi Kedua tangan Allah terbenang luas Siapa yang paling tahu tentang tangan Allah Wajah Allah Allah sendiri Dan orang yang paling tahu tentang Allah Nabi kita Muhammad SAW Maka itu ketika kita itu membicarakan tentang Allah Kita fahami bahwa Allah dan Rasulnya Lebih tahu tentang Allah daripada kita Sehingga kita tidak usah menafsir-nafsirkan Kita memalingkan-malingkan makna Kenapa? Karena Allah lebih tahu Nah itu ketika kita mendapatkan ayat balyada Rumah besototan Kedua tangannya terbenang luas Kita katakan Allah yang paling tahu Nabi Muhammad juga menetapkan Selesai Sedangkan kita mencoba untuk mencari tahu Ini tangan itu bukan tangan artinya ini Ini tangan itu artinya kekuasaan Maka kita tanyakan kepada Anda Anda lebih tahu Anda lebih tahu Allah Atau Allah sendiri lebih tahu dirinya Kita katakan Allah lebih tahu daripada kamu Allah lebih faham tentang dirinya sendiri Daripada Anda Allah saja mengatakan balyada rumah besototan Kok Anda tidak terima? Rasulullah sendiri yang mengatakan Tentang sifat Allah itu ini Anda kok tidak terima? Apakah Anda itu lebih tahu Allah Daripada Allah sendiri Dan Rasulullah SAW Jadi ini kaedah yang kedua Fahami, kaedah ini Bahwasannya Allah Lebih faham tentang dirinya sendiri Dan Nabi Muhammad Orang yang paling faham tentang Allah Ta'ala Yang ketiga Qod uttoma Kita itu harus memotong rasa tamak kita Untuk mencari tahu yang tidak disebutkan Kenapa? Karena karakternya kita manusia itu Kita itu Sukanya penasaran Dengan sesuatu yang tidak penting Akhirnya apa? Akhirnya kita itu ingin mencari sesuatu yang lain Seakan-akan kalau kita bisa meniti yang lain Wah stop kita itu Luar biasa kita itu Sehingga kalau orang-orang liberal itu Apalagi di universitas-universitas Islam itu Bangga sekali kalau mereka itu bisa Memunculkan ide-ide yang baru Sedangkan tafsir ulama-ulama salaf itu Kata mereka ini tafsirnya zaman ontak Kata mereka itu Mereka ingin sesuatu yang baru Kenapa? Ya karakter kita seperti itu Nah itu bagaimana untuk memutus ini Mereka datang Qod uttoma Putus semua rasa tamak kita Untuk mencari tahu sesuatu yang tidak Disebutkan sama ulama-ulama kita Ulama kita menyebutkan Kaidah ini Sudah Kita itu mengikuti mereka saja Jangan kita itu merasa sok jagoan Kita itu merasa sok hebat dari mereka Jadi tiga kaidah ini paling penting Tiga ini yang disebutkan sama saya Abdul Razak Dan ini tiga kaidah penting Dalam kita itu membicarakan tentang Allah Ta'ala Faham ya? Tiga kaidah ini ya Jadi yang pertama Apa kaidah pertama? Allah itu adalah Huib Sehingga ketika kita bicara masalah Allah Kayak kita bicara masalah surga dan neraka Azab kubur Perkara huib semua itu Akal tidak bisa itu Anda menetapkan dengan akal tidak bisa itu Kenapa? Karena kalau kuburan dipongkar Tidak ada apa yang disebutkan Sama dalil itu Tidak ada Kemudian kedua Yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Allah sendiri Dan manusia yang paling faham tentang Allah Ya Rasulullah s.a.w. Sehingga kita kalau bicara masalah Allah Kembali ke panduan dua ini Yang ketiga Kod utoma Putus semua rasa tamak kita Untuk mencari sesuatu yang aneh Sesuatu yang baru Terus bagaimana sikit kita? Kita kembali saja kepada Al-Quran, Al-Quran, Hadif Kita sudah cukup sajalah dengan itu Kita cukupi sajalah Kita merasa cukup dengan Al-Quran dan Hadis Demikian juga dengan penjabaran ulama Jangan kita itu merasa lebih hebat Daripada mereka Tidak boleh mengatakan Tentang sifat Allah Gimana? Bagaimana sifat Allah Ta'ala Misalkan kita mendapatkan ayat Maka tadi poin penting tadi kan Rasa tamak kita untuk pengen tahu itu putus di sini Maka tidak boleh kita Bagaimana ya wajahnya Allah itu ya? Bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu bahaya? Ya faham ya? Pertanyaan bagaimana itu tidak boleh Di dalam kitab Bicarakan masalah sifat Allah Ta'ala Kenapa? Karena membagimanakan Itu kan Membagimanakan Membagimanakan itu kan menggambarkan Dan Allah karena perkara yang goib Tidak bisa digambarkan Perkara goib itu tidak bisa digambarkan Tidak bisa gitu Yang ada cuma ditetapkan Kita hanya bisa menetapkan Alam kubur Kita bisa menetapkan surga dan raka Tapi kalau membagimanakan Menggambarkan tidak bisa Kenapa tidak bisa? Karena Gambaran dalam akal Akal kita itu bisa menggambarkan sesuatu Itu dengan satu dari tiga cara Selain itu tidak bisa Dan satu dari tiga cara itu Semuanya hilang pada diri Allah Ta'ala Antum bisa menggambarkan sesuatu itu Bisa tergambar dalam pikiran ini Oh seperti ini ya Gambarannya ya Itu hanya dengan satu dari tiga cara Yang pertama Antum melihat bendanya langsung Contohnya misalkan Antum misalkan Melihat buku ini misalkan Atau ini misalkan Ini ada buku seperti ini Antum melihat Kemudian bukunya disimpan Bisa tergambar gak dalam pikiran kita itu? Bisa Kenapa saya bisa menggambarkan? Karena saya bisa pernah melihat langsung gitu Yang kedua Atau saya pernah melihat yang serupa? Misalkan saya mengatakan Saya itu di rumah punya HP Mirip kayak gini Cuma warnanya putih Antum langsung bisa ngembar-ngembar Oh berarti mobilnya kayak gitu Cuma warnanya putih Bisa Kenapa? Karena melihat yang serupa Atau yang ketiga Jika ada pengabaran tentang gambaran Dari orang yang pernah melihat Saya pernah melihat HP saya Walaupun gak ada HP saya disini Tidak ada juga yang sama Tapi saya katakan Saya di rumah punya HP Meraknya ini Bentuknya kayak gini Warnanya seperti ini Antum langsung bisa menggambarkan Ya faham ya Jadi Otak kita itu Otak kita itu Bisa menggambarkan sesuatu Dengan satu dari tiga cara ini Selain itu gak ada Yaitu selain itu gak bisa Antum menggambarkan Selain itu Antum gak bisa Antum mengarang kayak apapun Semuanya salah Karena antum ini Kenapa? Karena kita gak pernah melihat Yang kedua Karena kita gak melihat yang serupa Yang ketiga Kita gak pernah mendapatkan kabar Contohnya misalnya saya tanya Di Yaman itu Ada makanan Namanya DUM Nah sekarang antum gambarkan Gambarannya kayak apa? DUM itu apa? Ada makanan namanya DUM DUM itu apa? Antum gambarkan Liru semua itu Ini makanan apa? Antum gak pernah melihat Antum gak pernah melihat yang serupa Antum belum mendapatkan kabar Kalau ada yang pernah melihat Dan ngabarkan ke Antum DUM itu Buah dari pohon bidara Yang dikeringkan Tergambarkan? Langsung Oh itu rupanya itu Langsung bisa tergambar Di kita itu Kalau di Yaman dulu itu Biasa kita itu cari itu Jadi di bawah pohon bidara itu Nanti kalau ada buah DUM itu Di bawah itu kita ambil Kita cuci Kita makan Yang sudah kering Itu kalau mereka itu Istilahnya namanya DUM Baru tergambar Nah sekarang Kita mau menggambarkan Allah Dengan bagaimana Maka itu semuanya Mustahil Bisa digambarkan Di pikiran kita Kenapa? Kita gak pernah melihat Allah langsung Yang kedua Tidak ada yang serupa dengan Allah Sehingga bisa disamakan Yang ketiga Tidak ada orang yang pernah melihat Allah Dan menggambarkan ke kita Nah itu kenapa? Bertanya tentang Allah Gimana? Tangannya Allah Bagaimana? Wajah Allah Mustahil Sehingga kata perolamah Itu pertanyaan bahaya Dan orang yang bertanya seperti ini Biasanya dia itu ragu tentang Allah Maka boleh mengatakan Tidak boleh bertanya tentang Sifat Allah Kaifah Bagaimana? Walima Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Kenapa dan kenapa itu? Illa syakun filah hitabarukat wa ta'ala Kecuali Pasti dia itu orang yang ragu tentang Allah Kalau orang yang beriman Sahabat Ketika mereka disebutkan Allah itu di atas langit Sudah selesai Hatta orang awamnya Sahabat Badui lah Istrinya itu Langsung mereka itu menerima Mereka tidak bertanya Nah kalau Allah itu di atas Terus gimana? Nanti Allah itu katanya Allah itu bersama kita Mereka tidak bertanya seperti itu Allah itu turun ke langit dunia Langsung Tidak pernah mereka itu Nah kalau Allah turun ke langit dunia Kan bumi itu bulat Sekarang sepertiga malam yang akhir di Indonesia Di Saudi Arab Belum kan itu Berarti nanti Allah kerjanya muter terus Selama 20 jam itu Itu kan gambaran otak anda kan Sedangkan orang yang beriman itu Tidak usah bertanya seperti itu Yang penting apa? Samina wa ta'ana Selama ini seperti Yang mana yang akhir Berarti Allah itu turun Bagaimana turunnya? Wallahu alam Terus bagaimana dengan bumi yang bulat? Wallahu alam semuanya Kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala Kita tidak bisa menggambarkan Ego Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Maksudnya Al-Fatihah 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 Perempuan Gak pernah belajar Tugasnya Menjaga kamping Pengembala kamping Wanita ini Ditanya sama Rasulullah Aynullah Allah itu dimana? Dengan mudahnya Dia itu Allah di langit Semuanya orang itu Percaya Dan itu fitrah Gara-gara Bidah muncul Allah dimana-mana Allah itu Layuh itu Hubil makan Al-Fatihah Pembahasannya Akhirnya Ulama Al-Sunnah Membahas Dan membantah Bidah mereka Akhirnya apa? Pembahasan Akhidah Menjadi ruwet Siapa yang Membuat ruwet itu? Al-Bidah Kalau seandainya Tidak ada mereka Pembahasan itu Mudah Apalagi muncul Ilmu Kalaf Filsafat Tambah Ruwet lagi Pembahasannya itu Mereka kita itu Belajar Akhidah Sama sekarang itu Ruwet sekali Istilahnya itu Karena Gara-gara Al-Bidah Ulama Al-Sunnah Harus bicara Membantah mereka Intinya Kita meyakini Bahwasannya Firman Allah itu Al-Quran itu Firman Allah Dan bukan makhluk Kenapa bukan makhluk? Li'anal Quran Min Allah Karena Al-Quran itu Muncul dari Allah Ta'ala Wa maka'ana Min Allah Falisabi makhluk Dan sesuatu yang Muncul dari Allah Itu bukan makhluk Kalau makhluk Berarti Allah itu Tempatnya makhluk Dan itu Itu adalah Firman Allah Dan Jadi Sesuatu Yang Dinisbatkan Kepada Allah Kalamullah Baitullah Nakatullah Itu Jadi kan sesuatu Dinisbatkan Namanya kan Mubaf Idhafah Kata parolama Sesuatu yang Dinisbatkan Kepada Allah Kalamullah Firmannya Allah Baitullah Rumahnya Allah Maka kata parolama Sesuatu yang Diidhafahkan Kepada Allah itu Terbagi menjadi dua Terbagi menjadi dua Yang pertama Iidhafah Iidhafah Sifat Ilam Mausufihi Penisbatan Sifat Kepada Yang disifati Ini yang pertama Jika Syaratnya apa Laisa Ko Iman Binafsih Jika Sesuatu yang Diidhafahkan Itu Tidak bisa Berdiri sendiri Sesuatu yang Dimisbatkan Itu Tidak bisa Berdiri sendiri Maka berarti apa Itu Iidhafah Sifat Kepada Yang disifati Contohnya Misalkan Saya Misalkan saya Diri saya itu Wajah saya Wajah saya Wajah Dimisbatkan Kepada saya Wajah itu Tidak bisa Berdiri sendiri Nempel Pada saya Maka berarti Wajah saya Berarti Sifat Dimisbatkan Kepada Yang disifati Terima Kemudian Yang kedua Yang kedua Yaitu Idafah Fatul Makhluk Ila Kholikihi Penisbatan Makhluk Kepada Sang Pencipta Keidahnya Apa Jika Dia itu Berdiri Sendiri Bisa Tegak Sendiri Itu Bisa Maka Berarti Penisbatan Makhluk Kepada Sang Pencipta Yaitu Allah Ta'ala Contohnya Misalkan Baytullah Rumahnya Allah Rumah Allah Ka'bah Itu kan Berdiri Sendiri Bisa Sendiri Berarti Apa Baytullah Rumahnya Allah Yaitu Rumahnya Allah Yang Makhluk Didisbatkan Kepada Allah Sang Kholik Kalam Allah Firman Allah Firman Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tidak Bisa Wajah Allah Tidak Bisa Berdiri Sendiri Maka Berarti Kalau Kita Atakan Wajah Allah Tangan Allah Firman Allah Itu Adalah Penisbatan Sifat Kepada Yang Disifati Berarti Firman Allah Itu Sifat Allah Wajah Allah Itu Sifat Allah Tangan Allah Sifat Allah Sifat Mengikuti Yang Disifati Kalau Yang Disifati Makhluk Maka Sifatnya Makhluk Kalau Yang Disifati Itu Bukan Makhluk Maka Sifatnya Juga Bukan Makhluk Makhluk Maka Maka Itu Ketika Ada Sifat Yang Disifatkan Kepada Allah Tala Allah Punya Tangan Allah Punya Wajah Allah Punya Persemayam Dan yang lainnya Berarti Itu Bukan Makhluk Termasuk Firman Allah Tala Firman Allah Bukan Makhluk Itu Yang Yang Diucapkan Diucapkan Imam Malik Imam Ahmad Bin Ambal Dan Sebelum Keduanya Dari Semua Para Fukuha Dan Yang Setelahnya Dan Bantah-bantahan Dalam Masalah ini Itu Bisa Kufur Dan Ucapannya Nur Al-Quran Itu Adalah Cahayanya Al-Quran Yusofu Bi'an Nahunur Al-Quran Itu Disipati Dengan Cahaya Sebagaimana Allah Tala Berfirman Dalam Surat Shura Ayat 52 Tetapi Kami Jadikan Al-Quran Sebagai Cahaya Kami Berikan Petunjuk Bagi Siapa Yang Kami Gendaki Dengan Cahaya Itu Dan Al-Quran Juga Dinamakan Ruh Allah Tala Berfirman Dalam Surat Shura Ayat 52 Juga Kami Wahyukan Kepada Kui Muhammad Ruh Dari Perintah Kami Kenapa Dinamakan Ruh Liannal Qulub Tahyabihi Karena Hati Itu Hidup Dengan Al-Quran Sehingga Al-Quran Dinamakan Ruh Ruh Bagi Hati Sebagaimana Badan Hidup Dengan Ruh Al-Quran Itu Ruh Hati Sedangkan Ruh Yang Kita Kenal Selama Ini Itu Ruh Ruh Badan Kalau Tidak Ada Ruh Badan Kita Mati Demikian Juga Hati Kita Kalau Tidak Ada Al-Quran Maka Hati Kita Akan Mati Kenapa Yang Bisa Menghidupkan Hati Kita Itu Adalah Al-Quran Sehingga Al-Quran Dinamakan Dengan Ruh Yaitu Ruh Bagi Hati Kita Maka Al-Quran Tur Turjuman Turjuman Yang Turjuman Manusia Orang Sufi Torikot Itu Sering Mengatakan Seperti Itu Tapi Tidak Semua Saya Katanya Ekstrim Ketika Ngobrol Seperti Ini Diam Saya Lagi Mereka Jadi Kata Mereka Saya Bisa Mereka Mereka Saya Langsung Di Dunia Ini Kata Ketika Menyebutkan Tentang Orang Seperti Ini Orang Yang Mengatakan Seperti Sesat Menyesatkan Abol Min Himari Ahli Kata Beliau Lebih Sesat Daripada Keledih Di Kandangnya Orang Yang Ngomong Seperti Ini Jadi Kelompok Yang Hulu Dalam Menetapkan Yang Kedua Kelompok Yang Hulu Dalam Menolaknya Sambil Mereka Mengatakan Allah Tidak Bisa Dilihat Dunia Dan Akhirat Ini Seperti Orang Mu'atila Seperti Orang Tazila Jahmiah Itu Seperti Ini Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mereka Mengatakan Ini Yang Ketiga Kalau Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mengatakan Allah Itu Tidak Mungkin Bisa Dilihat Di Dunia Tetapi Nanti Di Hari Kiamat Orang Orang Yang Jadi Membedakan Kalau Halusun Itu Membedakan Antara Dunia Dan Hari Kiamat Dunia Tidak Mungkin Di Hari Kiamat Mungkin Pertanyaan Kenapa Kok Di Dunia Itu Tidak Mungkin Kenapa Kok Kita Itu Tidak Bisa Dilihat Allah Ta'ala Bukan Karena Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Allah Itu Ada Dan Allah Itu Bisa Dilihat Tapi Yang Menjadi Masalah Itu Mata Kita Indera Kita Tidak Mampu Melihat Wajah Allah Ta'ala Itu Maksudnya Apa Yang Menjadi Masalah Itu Bukan Allah Tidak Bisa Dilihat Bukan Yang Menjadi Masalah Itu Karena Indera Kita Yang Bermasalah Kenapa Karena Indera Kita Memah Ketika Di Dunia Masalah Masalah Yang Tidak Bisa Kita Lihat Ada Tapi Tidak Bukan Berarti Tidak Bisa Tapi Mata Kita Yang Bisa Melihat Maka Itu Mata Kita Gak Bisa Maka Itu Hatta Sekelas Nabi Musa Orang Yang Sangat Kuat Sekali Nabi Musa Itu Ketika Pengen Melihat Allah Ta'ala Gak Bisa Sampai Akhirnya Pingsan Nabi Musa Nabi Muhammad Ketika Isra Mi'rod Ketika Ditanya Rasulullah Engkau Melihat Allah Gak Itu Yang Menutupi Wajahnya Sehingga Saya Bisa Melihat Maka Dunia Gak Mungkin Sedangkan Di hari Kiamat Di hari Kiamat Itu Maka Nanti Di hari Kiamat Itu Ada Beberapa Macam Melihat Allah Yang Pertama Melihat Allah Di padang Mahsyar Kalau Melihat Di padang Mahsyar Bisa Gak Manusia Semua Di padang Mahsyar Melihat Allah Maka Terjadi Khilaf Panjang Di antara Perulama Ada Yang Mengatakan Semua Melihat Ada Ulama Yang Mengatakan Yang Melihat Itu Hanya Yang Beriman Orang Yahudi Nasrani Orang Munafik Musyrik Gak Bisa Ada Yang Mengatakan Yang Melihat Itu Mughabarat Min Ahli Tuhid Yaitu Orang Muslim Yahudi Nasrani Sedangkan Musyrik Tidak Yaitu Kalau Di padang Mahsyar Khilaf Para Ulama Panjang Sekali Walaupun Pendapat Yang 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 Lebih Kita Kuatkan Yaitu Semua Yang Di padang Mahsyar Melihat Allah Tapi Rukyatu Ta'zim Melihat Sebagai Tambahan Azab Bagi Mereka Bukan Untuk Menikmati Ini Yang Kedua Melihat Allah Nanti Di Surga Kalau Di Surga Ini Yang Menjadi Pembahasan Akidah Ahlu Sunnah Waljawa Ahlu Sunnah Sepakat Tidak Ada Khilaf Di Antara Mereka Bahwa Orang Yang Beriman Di Surga Mereka Melihat Wajah Allah Siapa Yang Tidak Karena Dia Menginggari Sesuatu Yang Disepakati Oleh Para Ulama Beriman Kepada Timbangan Amal Nanti Di Kiamat Timbangan Amal Itu Disebutkan Disini Yang Ditimbang Di Dalam Kebaikan Wasyar Dan Kejelekan Lahu Kifatan Ada Dua Daun Timbangan Dua Wadah Walahu Lisan Dan Memiliki Lisan Lisan Itu Penunjuk Mana Yang Lebih Berat Gambaran Timbangan Itu Ada Dua Daun Untuk Meletakkan Timbangan Kemudian Nanti Ada Penunjuknya Jarum Penunjuknya Itu Namanya Lisan Dan Misan Di Hari Kiamat Itu Itu Nanti Yang Ditimbang Itu Apa Yang Ditimbang Dari Kiamat Itu Ada Dalil Yang Mengatakan Bahwa Yang Ditimbang Itu Amalan Terkenal Kalau Itu Solat Puasa Baca Quran Itu Nanti Akan Ditimbang Berarti Amal Itu Akan Ditimbang Yang Kedua Ada Juga Dalil Yang Menyebutkan Bahwa Yang Ditimbang Itu Catatan Amalnya Nah Itu Ada Namanya Hadis Bitokoh Orang Yang Dia Catatan Kejelekan Itu 99 Jinit Dia Punya Kebaikan Catatan Kebaikan Cuma Satu Kartu Tulisannya La Ilahilullah Ketika Ditimbang Satu Kartu Lebih Berat Daripada 99 Jinit Berarti Apa Tulisan Amalnya Ditimbang Yang Ketiga Yang Ditimbang Itu Adalah Orangnya Orangnya Juga Ditimbang Rasulullah mengatakan Yukta Bir Rajunis Samin Nanti Akan Didatangkan Orang Yang Gemuk Sekali Ketika Ditaruh Ditahui Timbangan Rupanya Beratnya Beratnya Tidak Lebih Berat Daripada Satu Sayap Sekor Nyamuk Berarti Orangnya Itu Juga Ditimbang Terus Apa Yang Sebenarnya Ditimbang Itu Kata Mungkin Semuanya Bisa Mungkin Semuanya Itu Bisa Ditimbang Pertanyaan Kalau Amal Soleh Gimana Cara Nimbangnya Sekarang Kita Misalkan Sabar Sabar Kita Kadernya Berapa Seperti Kita Misalkan Baca Koran Baca Koran Itu Kayak Apa Gimana Cara Nimbangnya Maka Nanti Allah Akan Mewujudkan Amal Itu Dalam Wujud Benda Seperti Baca Bacaan Al-Fatihah Bacaan Al-Baqarah Itu Nanti Diwujudkan Dalam Bentuk Pemuda Yang Sangat Gandeng Setelah Itu Ditaruh Di Timbangan Pertanyaan Lagi Timbangan Itu Jumlahnya Satu Atau Banyak Itu Menjadi Khilaf Di antara Palolah Panjang Lima Kenapa Karena Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Timbangan Itu Banyak Faman Fakulat Mawazin Mawazin Itu Jama Berarti Banyak Ada Juga Yang Mengatakan Mizan Lafad Mufrod Berarti Menunjukkan Satu Maka Terjadi Khilaf Parulama Apakah Setiap Orang Itu Punya Timbangan Sendiri Sendiri Atau Timbangan Itu Satu Untuk Semua Makhluk Khilaf Panjang Di antara Parulama Kalau Pendapat Yang Panik Kuat Timbangan Itu Cuma Satu Timbangan Itu Cuma Satu Untuk Semua Makhluk Pertanyaan Terus Bagaimana Dengan Ayat Faman Fakulat Mawazin Maka Kita Mawazin Itu Untuk Mauzunat Yang Ditimbang Mawazin Itu Mauzunat Timbangannya Alatnya Satu Tapi Yang Ditimbang Buanya Sekali Macem-macem Yang Ditimbang Tata Canya Bagaimana Wallahu'alam Tata Canya Nanti Kita Katakan Kita Katakan Wallahu'alam Karena Kita Belum Tahu Dan Timbangan Amal Itu Ditimbang Amal Itu Timbangan Yang Sangat Detil Itu Timbangannya Detil Walaupun Bukan Timbingan Digital Tapi Detil Sampai Bisa Menimbang Zarroh Sampai Bisa Menimbang Zarroh Zarroh Itu Sering Diartikan Dengan Biji Sawi Itu Kebaikan Walaupun Cuma Biji Sawi Itu Nanti Bisa Ditimbang Berarti Detil Sekali Tapi Rupanya Zarroh Itu Bukan Biji Sawi Zarroh Itu Partikel Paling Kecil Itu Namanya Zarroh Diteliti oleh Para ilmuwan Dulu Dulu Itu Pernah Mendapatkan Umuan Bahwasannya Partikel Yang Paling Kecil Itu Namanya Atom Dari Situ Nanti Dibangun Sebuah Bentuk Jadi Bentuk Misalkan Apalah Itu Itu Mesti Kalau Dilihat Pakai Kaca Pembesar Itu Masih Terpecah Masih Bisa Dipecah Pecah Sesuatu Yang Bisa Dipecah Karena Namanya Atom Kalau Sama Dulu Karena Kacamata Pembesarnya Belum Maksimal Sekarang Atom Itu Diteriti Lagi Sama Para ilmuwan Dipesarkan Lagi Atom Rupanya Atom Itu Masih Tersusun Lagi Jadi Bata Itu Tersusun Itu Masih Bisa Dipecah Lagi Masih Ada Yang Lebih Kecil Daripada Atom Walaupun Sekecil Itu Itu Nanti Bisa Ditimbang Berarti Timbang Itu Betul Sekali Walaupun Ada Misalnya Kayak Pimbangan Kuno Bukan Digital Tapi Detil Sekali Maka Selain Dindapakan Mawazin Al-Qis Sama Allah Ta'ala Yaitu Pimbangan Yang Sangat Sangat Adil Yaitu Sekecil Apapun Itu Semuanya Bisa Dipimbang Nanti Dari Kiamat Terima ya ada dulu selamat menikmati 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 terima kasih sehingga selamat menikmati yang diminta terus siapa siapa yang lain yang diizinkan orang menikmati yang diizinkmati menikmati yang menikmati menikmati siapa yang diizinkmati yang diizinkmati yang diizinkmati yang diizinkmati yang diizinkmati diizinkmati yang diizinkan yang diizinkmati selamat menikmati sampai ke bawah yang diizinkmati yang diizinkmati nah diatasnya diatasnya itu jembatan ada beberapa riwayat yang menikmati jembatan seperti ahaddu minasayif lebih tajam daripada pedang ya wa'adakumina syar ada juga lafat lebih lembut daripada rambut apakah hadisnya itu dua-duanya sahih mensifati dua sifat ini terus jadi khilaf juga diantara perulama ada yang mengatakan dua-duanya sahih ada yang mengatakan dua-duanya daif ada ulama yang memisahkan yang adakumina syar ahaddu minasayif itu yang sahih itu sifat jembatan itu lebih tajam daripada pedang sahih tapi kalau yang lebih lembut daripada rambut itu hadisnya dua-duanya jadi ikhlas diantara perulama tentang sifat itu nah jembatan itu jembatan itu gelap gulita jembatan itu gelap gulita jembatan itu di neraka jalanam sehingga atasnya api bawahnya api sampai kanannya api orang bertanya kan ada api kan kanan kirinya kan ada api kita adakan karena api neraka jalanam itu warnanya hitam sehingga api semakin menyala-nyala semakin gelap gulita maka di waktu itu orang itu butuh cahaya maka di dunia itu ada amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya banyak sekali lah kita itu nanti butuhkan ketika itu ketika kita itu menyeberang jembatan maka itu orang-orang munafi ketika mereka itu punya kebaikan mereka punya sholat orang munafi punya wudhu mereka dan yang lainnya ketika mau menyeberang jembatan cahayanya dipadamkan sampai akhirnya mereka itu melihat orang yang beriman cahayanya terang akhirnya mereka mengatakan orang yang beriman tunggu kami saya ingin mendapatkan cahaya kalian akhirnya ditolak mereka itu jadi di waktu menyeberang jembatan itu jadi menyeberang jembatan itu proses paling menakutkan di hari kiamat itu proses paling menakutkan itu disitu nah nanti orang yang menyeberang jembatan itu nanti ada tiga macam yang pertama najin musallam selamat sukses tidak ada di tangan kecepatan mereka ada yang seperti kilat ada yang seperti angin bertiup ada yang seperti kuda berlari dan yang lainnya yang kedua wanajin mahdusun orang yang selamat tapi sobek-sobek badannya dengan kail-kail kayak orang mancing tapi selamat tapi sampai berapa tahun walauhualam kemudian ketiga wanakdusun finari jahannam orang yang berjatuhan ke neraka jahannam nah ini proses yang paling terakhir jadi yang menyebabkan surga dan neraka itu ya disini ini proses yang paling menakutkan sampai nabi dan rasul setelah menyeberang semuanya itu berada di pinggirnya neraka jahannam jembatan itu semuanya ngangkat tangan berdoa Allahumma salim Allahumma salim Tuhan ku selamatkan umat bukan apa proses yang paling menakutkan itu disini proses paling mengerikan nah selama proses ini jadi proses dari awal tadi hari kiamat sampai menyeberang jembatan orang itu gak kenal siapa sebelahnya mau istrinya mau anaknya gak peduli kenapa saya belum tentu selamat tapi ketika selesai menyeberang jembatan selesai baru orang itu mikir yang lain mana istriku mana anakku mana teman-temanku akhirnya mereka datang ke Allah minta syafaat minta untuk diizinkan memberikan syafaat dia matanya wahai Tuhan ku kami dulu punya teman-teman sholat bersama kami kita gak melihat sekarang disini baru diizinkan mereka masuk neraka jana mencari mereka jadi proses terakhir itu yang paling menentukan itu adalah menyeberang jembatan kalau gagal masuk neraka jana kalau selamat nanti ada proses terakhir pembersihan terakhir yaitu nanti di kontorah maka itu menyeberang jembatan itu proses yang paling-paling mengerikan beriman kepada jembatan diatas nanti kail-kail itu akan menyambar-nyambar siapa saja yang Allah kehendaki dan ada orang-orang yang berhasil menyeberangi siapa yang Allah kehendaki ada juga orang yang berjatuhan berarti nanti ada tiga disebutkan ada tiga dan disitu ada cahaya-cahaya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing kemudian yang terakhir yang kita bahas disini kita beriman kepada nabi-nabi dan kita juga beriman kepada para malaikat ya semua disini pembahasan kita secara ringkas ini saya katakan pembahasan kita ringkas saya bahas secara ringkas kalau kita mau lebih detail itu nanti kita membahas di kitab-kitab akhidah khusus kalau ini kan kita kajian umum jadi sifatnya pembahasannya ringkas saya karena pembahasan ringkas tidak saya sebutkan danil tidak saya sebutkan danilnya semuanya ada semua cuma tidak kita sebutkan karena kalau kita sebutkan habis waktu kita jadi bukan berarti kita itu kalau membahas kitab-kitab seperti ini bukan berarti mereka itu tidak punya danil ini kalau kita membaca kitab ini kan dalilnya tidak ada kan semuanya dalilnya kan ditahkikan semua kan gitu ulama-ulama zaman dulu itu biasanya taklir akhidah mereka tidak menyebutkan danil mereka hanya menyebutkan inti sari akhidah itu ini 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 dalilnya apa banyak sekali dalilnya itu bukan berarti apa kita membaca kitab ini aduh ini tidak ada dalilnya itu ulama-ulama bodoh sekali mereka itu bukan bodoh mereka itu mereka bicara sesuai dengan kadar kita kalau mereka ingin menyebutkan dalil ada kitab-kitab yang mengumpulkan dalil-dalil mereka lengkap tapi berjilid-jilid tinggal kita mau belajar tidak muntah-muntah nanti kita belajarkan ini bukan berarti ulama itu tidak punya dalil kita belajar fikir seperti itu juga fikir mazhab misalkan oh fikir mazhab itu tidak punya dalil Anda masih tingkatan anak TK dikasih dalil pelajaran kuliah muntah-muntah nanti Anda itu bukan berarti tidak punya dalil dalilnya banyak sekali mazhab itu cuma apa belum diajarkan karena belum mampu gitu kalau ingin dalil baca kita majmuk syarat mazhab sekitar 25 jilid tapi itu atau kita badrul munir dalilnya tentang masalah syarhul kabir rafi'i dikatakan oleh Imam Ibn Mulaqim 35 jilid kalau mau itu bukan berarti mazhab itu tidak punya dalil semuanya punya dalil cuma terkadang mereka ngarang kitab itu dalilnya disembunyikan kenapa belum waktunya belajar danil seperti kita baca kitab ini dalilnya tidak ada semua dalilnya kan tidak ada semua karena memang ini kita peringkas intisari saja yang disebutkan ya sebenarnya disini pembahasan itu wa'afi'u da'wanah wa'afi'u da'wanah wa'afi'u da'wanah wa'afi'u da'wanah wa'afi'u da'wanah wa'afi'u da'wanah selamat menikmati